Hai teman-teman badminton lovers dimanapun kalian berada Balik lagi dengan saya di channel ini Dan kali ini saya lagi ingin bikin rangkuman video-video review yang pernah saya bikin ya guys Dan yang mau kita bicarakan hari ini adalah raket-raket setif yang udah saya review guys Secara pribadi memang saya suka banget dengan raket Yang tipikal selfnya itu setif guys Kalau raket setif itu saya lebih suka di berat 40 Mulai dari 82 gram, 83 gram, atau 84 gram Dan raket-raket setif yang saya review ini sangat recommended kalian miliki Karena di lain sisi performa tampilannya oke, cakep, enak dilihat Tapi juga performanya saat digunakan untuk bermain sangat nyaman Dan lebih lagi harganya sangat terjangkau guys Di bawah 1 jutaan mulai di harga 300 sampai dengan 600 ribu rupiah Kenapa saya suka raket setif yang saya review? Karena memang saya lebih suka main power dan akurasi guys Karena memang raket setif lebih mumpuni untuk bermain power Dan lebih mumpuni pula untuk bermain akurasi Dan ini dia 5 raket setif yang wajib kalian coba guys Raket setif yang pertama adalah raket fly power Abinaya Dengan berat 80 sampai 86 gram atau 4U Raket ini memiliki karakteristik all run Didukung juga dengan balance point yang hanya 285 sampai dengan 295 mm guys Jadi keseimbangannya berada di tengah-tengah atau head heavy balance Dengan karakteristik all runnya, raket ini sangat mumpuni, sangat spesialis untuk dipakai main rally-rally panjang Tapi juga punya power dan akurasi yang sangat baik Dilengkapi dengan bentuk frame kepalanya yang model sword atau pedang Swing raket ini kerasa lebih cepat dan ringan Dengan tarikan rekomendasinya bisa sampai dengan 30 lbs Raket ini bisa diandalkan buat kalian player yang suka tarik-tarik senar raket dengan tarikan yang kenceng Di marketplace online, raket ini dibanderol dengan harga mulai dari 600 ribuan sampai dengan 700 ribuan guys Tergantung dengan kelengkapan toko masing-masing Perpaduan antara harga yang sangat terjangkau dan performa raket yang disajikan Saya bisa kasih poin raket ini 9,5 guys Apalagi ditambah dengan tampilannya yang Indonesia banget Desain raketnya perpaduan antara desain kekinian dengan khas batik budaya Indonesia Super ini raket Raket dengan tipikal shaft kaku yang kedua adalah raket yang sempat viral beberapa bulan lalu guys Max Bolt Black Woven Yang saya beli waktu itu yang limited edition ya guys Dengan berat raket 83 dengan plus minusnya 2 gram Raket ini kategori raket 4U guys Dengan karakteristik attack power Buat kalian yang suka smash-smash kenceng main dominan di belakang Raket ini cukup recommended buat kalian guys Walaupun saya pribadi ketika pakai raket ini butuh waktu agak lama untuk beradaptasi Tapi secara keseluruhan raket ini punya performa serangan yang sangat baik Didukung juga dengan balance point sampai dengan 300mm guys Raket ini memang super head heavy Berat kepalanya banget Kalau kalian sedang nyari raket smash power Ya ini salah satunya Dengan tarikan maksimal bisa sampai 35 lbs Saya rasa raket ini harusnya bakal punya kekuatan frame yang cukup bisa diandalkan Dengan harga mulai dari 500-600 ribuan Raket ini bisa saya kasih nilai 8,5 Apalagi ditambah dengan coloring raket yang full warna hitam Raket ini kerasa elegan banget Raket kaku selanjutnya ada Heikua Sabang guys Raket yang sebetulnya sudah keluar beberapa bulan yang lalu ya guys Beberapa minggu ini kembali mencuat, kembali naik lagi Karena beberapa youtuber mulai nge-review raket ini Dengan berat 81-85 gram Raket ini kategori raket 4U guys Yang punya karakteristik smash power yang dipadukan dengan kecepatan Makanya kenapa pas pakai raket ini Swingnya kerasa enteng dan cepat Tapi punya power yang mumpuni guys Bisa jadi karena memang raket ini memiliki balance point sampai dengan 300mm Yang dengan kata lain Raket ini berat kepalanya guys Head heavy Spesialis untuk tembak menembak dan main power Makanya pas saya yang review raket ini Saya agak kaget juga Ternyata Heikua punya raket yang feelnya kerasa enak banget Walaupun tingkat stiffness kakunya itu Nggak sekaku beberapa raket yang lain ya Kayak raket Yonex kakunya kaku banget Raket Vellet kakunya kaku banget Tapi ini agak ada kelenturan sedikit Tapi nggak tau kenapa kok Rasanya malah pas banget di tangan Dengan dominan warna hanya satu warna Raket ini sangat elegan dan recommended buat kalian miliki guys Di lain sisi raket ini adalah raket Indonesia Cintai produk-produk Indonesia Raket dengan shaft stiff selanjutnya Adalah raket dengan brand leaning Made in China tentunya Seri wind light steel 79 gram Dengan berat 79 gram Raket ini masih dalam kategori raket dengan berat 5U Walaupun ada di ujung atas ya guys Tambah satu lagi dia udah jadi 4U guys Dengan balance pointnya yang head heavy Tiga ratus milimeter Raket ini masuk dalam kategori raket power Walaupun karena bobotnya cuma 5U Powernya jadi nggak terlalu kenceng-kenceng amat sih Dan lebih tepatnya Karakteristir raket ini adalah speed power smash Dan bener sih Karakter itu saya rasain ketika pakai raket ini Buat defense sih enak banget guys Drive-drive cepet Nyegat-nyegat bola Main speed lah intinya Ini dukung banget Dan untuk smash kenceng sebetulnya Lumayan ada powernya Tapi teman-teman kudu pakai senar yang tipis-tipis Biar powernya bisa keluar maksimal Dengan rate harga di online shop Mulai dari 600-700 ribuan Raket ini sebetulnya masih recommended Untuk kalian miliki Kalau kalian suka main all round Gendong-gendong pemain kelas B atau kelas C Raket ini bakal bikin kalian nggak ngoyo Lebih bisa ngatur tenaga sih Karena bobot ringannya itu bikin kita lebih survive Dengan kolaborasi harga dan performa yang disajikan Ini saya rasa masih sangat recommended Buat kalian coba Dan raket stiff yang kelima Ada raket protect Zephyr crossover Raket yang beberapa bulan lalu saya review Ini memiliki frame kepala ulir yang sangat unik Dengan berat hanya 80 gram Plus minusnya 3 gram Raket ini kategori berat 4U guys Makanya secara basic Karakteristik raket ini adalah All round, dominant defense, dan control Apalagi dengan balance point yang hanya 290mm Raket ini kesimpangannya di tengah-tengah Balance Jadi kalaupun dipakai main power enak Tetap powernya nggak bakal keluar maksimal Beda dengan raket-raket yang balance pointnya head heavy 300mm ke atas Tapi walaupun balance yang saya rasakan ketika pakai raket ini Dipakai smash juga punya power yang kenceng loh guys Apalagi swing kita juga punya tenaga yang lebih Bisa jadi memang karena sub stiffnya yang bikin power kita jadi keluar Waktu saya dapetin raket ini sih Harganya 300 ribuan ya Kurang lebih kosongannya Tapi saya lihat beberapa hari ini Harganya paling murah sudah diangkat 400an lebih Dan dengan harga itu sih sebetulnya masih sangat recommended Karena tingkat solidnya raket ini sangat enak banget Sangat nyaman banget Apalagi dipadukan dengan coloringnya yang luar biasa Elegan banget Semidoff Nggak glossy-glossy Kelihatan mewah banget nih raket Nggak kerasa kalau ini raket murah Jadi saya rasa raket ini masih tetap recommended buat kalian miliki Terutama buat kalian yang punya power gede Dan suka pakai raket yang kaku shaftnya Atau shaft stiff Terima kasih telah menonton! Daniel Globo I! Terima kasih telah menonton!